Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu Nama Budaya, Salam Kebajikan Salam Sejahtera Rahayu, Rahayu, Rahayu Perkenalkan nama aku Gatari Ibn Aslam Aku dari kelas manajemen Regular B jam 11 Dengan NIM 2161201070 Pada kesempatan kali ini Aku akan sedikit memaparkan Apa yang aku dapatkan Dari pembelajaran dalam Mata kuliah Mu'amalah Dimana Pada kali ini Aku akan memberikan Pandanganku atau perspektifku Perihal kepemimpinan Dalam Islam Sebelum kita bahas kepemimpinan Allah SWT Memang sudah menyuruh dalam Al-Quran Dimana Mewajibkan kita Sebagai umat muslim Khususnya Dan umumnya Kepada Seluruh agama lah Yang ada di muka bumi ini Untuk menjadi khalifah Karena penggunaan katanya itu manusia Jadi Untuk menjadi khalifah Pemimpin di muka bumi ini Nah Kita langsung berlanjut Kepada pemimpin Apa sih itu pemimpin Apa sih itu pemimpin Pemimpin itu adalah Orang Yang memimpin Dan Apa sih perbedaan pemimpin dan kepemimpinan Nah Kalau kepemimpinan Itu adalah Sebuah Dasar ilmu Atau Cara Strategi Untuk Mengelola Atau Mengorganisir Sebuah Kelompok Sebuah Individu Dan lain sebagainya Seperti itu Nah Kita dalam pembelajaran Mu'amalah Diajarkan untuk menjadi Pemimpin Sebaik-baiknya Pemimpin Dimana Pemimpin yang Adil Pemimpin yang Bijaksana Tidak pandang bulu Dan lain sebagainya Pun Dalam mu'amalah Kita diterangkan Dan disadarkan Perihal Sifat-sifat Kepemimpinan Yang harus kita tiru Yang harus kita Junjung Yang dimana Kepemimpinan itu Berasal Contohnya Atau Role model Dari Nabi Muhammad S.A.W. Yang memiliki sifat Siddiq Amanah Fatlonah Tablik Seperti itu Nah Kita coba Kita bedah Dari masing-masing Sifat ini Pertama Amanah Nah Seorang pemimpin Dalam bermu'amalah Atau memimpin Sebuah kelompok Harus amanah Dalam artian Harus dapat Dipercaya Dimana Pergerakannya Dapat efektif Dan efisien Dalam Melaksanakan Sebuah kegiatan Atau sebuah Bakti Lalu Kesifat lain Yaitu Fatlonah Nah Seorang pemimpin Harus memiliki Keinterektualan Atau kecerdasan Wawasan yang luas Dan tinggi Maka dari itu Hal ini diperlukan Untuk menjadi pemimpin Khalifah Yang diharapkan oleh Allah SWT Lalu Ketiga Itu ada Sifat Tablik Dimana Tablik ini Adalah Sifat Menyeru ya Atau Bersuara Lantang Gagah Atau Bahasa lainnya Menjadi sosok Orator Dalam Menyuarakan Da'wah Da'wah Al-Islam Maupun Apapun itu Maupun edukasi Dan lain sebagainya Harus Memiliki Sifat Tablik ini Karena Sifat Tablik ini Mempengaruhi Eh Dapat Mempengaruhi Audiens Dan lain sebagainya Seperti itu Dan yang terakhir Itu adalah Sifat Sidik Sidik ini Adalah Benar Dimana Seorang Pemimpin Harus Memiliki Kebenaran Dia harus Punya Rel Tersendiri Dalam Menggerakkan Roda Organisasi Atau Roda Kelompoknya Di jalan yang Benar Tidak di jalan yang Salah Hal ini bersinggungan dengan sifat amanah tadi ya Seorang pemimpin harus menyuarakan kebenaran agar dirinya tidak celaka di kemudian harinya Lagi-lagi aku dapat simpulkan dalam pembelajaran yang aku rasakan di mata kuliah Muhammad lah prihal kepemimpinan ini Bahwasannya untuk menjadi seorang pemimpin Pertama kita harus bijaksana Kedua kita harus adil Ketiga kita harus berbelas kasih berohmanirohim yang tinggi Berulas asilah kepada segala sesuatu makhluk yang ada di muka bumi ini Lalu kita harus bermanfaat dan dapat melahirkan regenerasi yang lebih baik daripada diri kita ini Kurang lebihnya mohon dimaafkan Bila hi bisabri lhaq wa astabikul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Pancasila abadi